Halo selamat berjumpa kembali dan selamat datang kembali bersama kami tentunya masih di JP Channel dan senang rasanya ya bisa kembali memberikan tutorial dimana yang akan kami bahas disini adalah cara Bypass atau Disable Mi Cloud Redmi Note 3 Pro Genso yang super bundle jadi eh sudah kami coba beberapa kali kami coba beberapa file dan ternyata hasilnya nihil masih terkunci akun Mi kembali untuk versi MI9 dan versi MI10 apalagi ya namun ada satu file yang kami punya yaitu Mi Cloud full firmware tapi MI8 di situ sudah clean jadi bisa login akun Mi dan bisa apa namanya bisa bisa clean ya bisa clean cuman hanya sebatas MI8 jadi apabila Anda menginginkan eh hanya sekedar untuk login akun Mi silahkan Anda gunakan file full firmware plus speed 4G juga eh namun versinya versi MI9 MI8 dan tidak bisa di update melalui otak ataupun update melalui flashing ya menggunakan versi MI8 terbaru jadi hanya-hanya sebatas MI8 saja namun hasilnya clean bisa bisa login akun Mi dan untuk yang akan kami bahas adalah tutorialnya eh Disable jadi kami gunakan versi MIUI 10 ya sengaja agar nanti setelah Disable tidak akan meminta update versi MIUI kembali dan memang ini adalah permintaan dari user eh diseranya dari usernya langsung ya agar biar biar biarkan eh tidak bisa login akun Mi yang penting versi MIUI nya sudah versi MIUI 10 jadi kami coba kerjakan saja baik eh sebelumnya silahkan yang belum subscribe subscribe lebih dulu dan jangan lupa untuk tekan gambar loncengnya agar anda bisa menempatkan update terbaru dari kami JP channel jangan jangan lupa untuk untuk eh klik tombol like nya ya baik eh kita coba lihat ya di space-nya nah saja kami bongkar sudah ke casing belakangnya karena eh setiap jenis device welcome ini setelah mode 9008 memang agak susah untuk menyalakan atau bootingnya ya jadi nanti kami gunakan metodenya itu itu lepas pasang baterai agar cepat prosesnya baik kita coba lihat nah seperti ini ya Redmi Note 3 Pro Genjo terkunci akun miklood seperti ini dan disini kami akan gunakan metodenya yaitu Disable karena device ini super bundle jadi kita hanya Disable saja baik untuk langkah awal eh ingat langkah awal yang harus anda kerjakan sebelum di bebas miklood adalah matikan semua koneksi ya entah itu dari simkan anda lepas dulu simpatnya dan juga entah itu dari setelan Wifi jadi silahkan non aktifkan dulu Wifi nya kita matikan dulu ya Wifi nya nah disini Wifi nya masih aktif kita matikan dulu nah setelah itu apabila ada simkat di dalamnya kita lepaskan dulu baik setelah itu kita coba eh eh matikan device-nya dan kita coba baik pasti yang mikloodnya kita pasang lagi dan langsung kita masuk ke mode password saja untuk bisa masuk ke mode SDL nya karena tes poin dari Redmi Note 3 Genjo ini ada berada pada dalam ya di dalam mesin mesin ini jadi memang agak riskan dan resiko juga untuk membongkar hanya melakukan tes poin jadi Anda bisa gunakan file fastboot2.idl yang sudah kami sediakan di link deskripsi baik kita coba tekan dulu volume bawah dan kita sambungkan device nya ya ke PC sampai ada gambar fastboot nah seperti ini dengan fastboot seperti ini baik kita coba lihat ya file-nya ini file pertama adalah file miklood dan ini file fastboot2.idl ini file pick find device dan ini adalah file disable nya baik kita coba buka file file fastboot2.idl klik dua kali pada file reboot dan kita tekan saja ya spasi di keyboard PC kita device akan bisa langsung ke mode EDL dan kita buka file mikloodnya seperti ini kita klik pada area kosong ini lalu untuk blok biru ini kita copykan copy dan kita buka Mi flashnya untuk Mi flash kita gunakan versi Mi flash 2017 425 seperti ini dan untuk blok biru tadi kita pastikan di sini ya Nah disini hasilnya seperti ini nanti Nah untuk opsi ketiga ini kita pilih clean all dan kita coba klik refresh ya agar device bisa terbaca Mi flash Nah seperti ini setelah itu kita klik flash nah statusnya sudah flash down dan resort judul sudah sukses ya seperti ini titik close dulu Xiaomi flashnya lalu kita coba lihat device-nya ya kita lepaskan dulu dan seperti biasa kita lepas pasang yang saja baterainya soket baterainya ya lalu kita nyalakan dan mudah-mudahan memang eh mikloodnya akan hilang ya setelah kami coba bebas miklood tadi selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini ya seperti yang anda lihat device ini sudah booting awal ya seperti ini sudah bisa kita masuk ke menu homescreen dan seperti yang anda lihat juga disini koneksi WiFi tidak aktif ya dan sengaja kami non-aktifkan koneksi WiFi nya agar device ini tidak terkunci akun miklood kembali setelah bypass tadi namun jika anda penasaran silahkan anda coba aktifkan WiFi nya dan saya yakin 100% jaminan terkunci akal terkunci akun miklood kembali dan bagaimana cara disable nya mudah baik kita coba disable saja ya dalam posisi WiFi mati dan sifat tidak ada kita masuk ke menu settingan kita klik pada tentang ponsel dan tab tiga kali pada versi MIUI akan menjadi pengembang ya seperti ini nah setelah itu kembali dan pilih menu setelan tambahan pilih menu opsi pengembang buka kunci OM kita aktifkan dan juga debugging USB kita aktifkan nah setelah fitur kedua ini sudah aktif kita kembali ke menu homescreen setelah itu kita eh sambungkan device nya ke PC nah seperti ini ya Nah seperti ini lalu kita lihat lagi file disable nya nah ini adalah file disable nya ya kita coba ekstrak dulu nah seperti ini nanti hasilnya lalu kita klik pada MI ADB bypass tool seperti ini dan tampilannya akan seperti ini ya untuk langkah pertama kita berikan checklist pada menu check device lalu klik do job nah setelah itu cepat-cepat lihat anda ya di layar HP ada notifikasi izinkan debugging USB seperti ini kita klik saja oke nah seperti ini kita lanjutkan ke ADB bypass tool ya seperti kita klik saja continue sekali lagi kita klik do job nah klik OK dan kita berikan checklist pada menu Mi account bypass ADB seperti ini lalu klik do job lagi nah device akan reboot dan disini sudah ada keterangan bypass successfully seperti ini baik kita coba cross dulu dan kita lihat ya device nya ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton